Terima kasih. Terima kasih. Ibu cuma takut nanti kamu akan menyesal. Raya, lalu bagaimana dengan Anton? Bu, Pak. Cukup ya untuk sebut-sebut si cowok miskin itu. Aku udah tolak kelamarannya. Pokoknya, aku mau tetap nikah sama Mas Herman. Raya, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Mereka ini orang tua kamu. Tenang ya? Mas, gimana aku bisa tenang? Mereka berdua ini cuma orang tua angkat aku. Mereka gak berhak ngatur-ngatur pernikahan aku. Raya, kamu jangan kasar seperti itu. Bagaimanapun juga kami ini adalah orang tua yang sudah membesarkan kamu. Maksud Bapak apa ya? Terus selama ini Bapak gak ikhlas? Iya? Oh, yaudah. Kalau emang kayak gitu, mending aku pergi aja. Mulai detik ini Bapak sama Ibu. Udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya sama aku ya? Raya, 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 Raya. Kita pergi dari sini, mis. Raya, Raya tunggu Ibu, Raya. Raya, kamu gak boleh pergi, Raya. Raya, kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Raya, Raya tunggu Ibu. Raya. Raya, Raya. Raya. Raya, Raya. Raya, Ibu. Raya, Raya. Raya, ibu, Raya. Raya, Raya. Raya, Raya, Raya. Raya, Raya, jangan pergi Raya. Raya, jangan tinggalin Ibu. Raya. Bapak, aku dah. Ibu, ibu. Sudahlah Bu, ini sudah pilihan Raya ya, ya sabar. Pak, Ibu ngerti Raya dari kecil. Kenapa dia tegang ngelakuin ini sama Ibu, Pak? Kenapa dia tegang ninggalin Ibu? Bu, udah ya Bu. Kita juga bakal bantu bujuk barahnya ku buat balik lagi. Mendingan sekarang Ibu istirahat dulu deh. Ya Allah, pokoknya hari ini Ibu pengen tidur di tempatnya Raya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Witta! Witta cepet kesini, Witt! Witta, ke sini cepet, Witt! Bu... Apa hal aja? Ya Allah. Kenapa datang lagi kesini, Witt? Dia juga gak tau, Bu. Ini! Hati-hati! Buruk! Sampai dipertanda buruk ya. Hati-hati! Apa yang sama? Terjadi apa-apa sama kakakak kamu! Kau ngerti! Kau ngerti! Kau ngerti! Kau ngerti! akhirnya impianku selama ini untuk menikah sama orang kaya tercape juga sebentar lagi aku gak perlu capek-capek untuk kerja keras buat dapet uang yang banyak kita ngapain sih pake nelfon aku merubah mutaku aja gak diangkat bu ya ampun raya apa mungkin bener dia ingin memutuskan hubungan dengan ibu 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 gak usah mikir yang macem-macem ya mungkin mba raya lagi sibuk wita yakin kok nanti kalo mba raya ada waktu dia pasti tau sembalik ya ria hari ini raya akan menikah aku mau gak nonton ibu kesana emm ibu tapi kan ibu 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 kamu jangan diam aja ibu yakin kamu pasti tau kamu itu kan dulu sama raya pernah terjadi restorannya pak herman gak mungkin kamu gak tau ibu tolongin ibu yaudah yaudah bu ibu tanterin ibu ya tapi sebentar aja ya bu kita udah harus pulang sebelum bapak pulang jualan bakso ibu makasih ya sayang ibu tambah tas dulu ya iya sebentar bu iya iya mas udah siap udah udah siap mas kenapa sih kok kita cuma nikah siri kenapa kita gak nikah sah aja kalo kita nikah sah itu ribet kamu tau sendiri kah sekarang itu aku lagi sibuk aku gak punya waktu ya iyaudah kita keluar sekarang ya gak enak udah ditungguin sama pukul ayo ayo seperti ini ya pake para har Govern bisa kita mulai ya iya pak baik ayo assalamualaikum waalaikumsalam ya sebentar ya mas nih Ibu, ibu ngapain si pake kesini. Ibu mau ngancurin peringkan aku. Enggak Raya, ibu cuma pengen melihat kamu menikah. Iya enggak, ibu cuma pengen banget aja kok. Lah udah ya, jangan kalian pikir aku gak ngerti apa isi pikiran kalian. Kalian juga pengen kan harta mas Herman? Mbak, aku sama ibu tuh gak ngharapin hartanya mas Herman. Enggak Raya, ibu gak punya maksud apa-apa dong. Ibu cuma pengen jadi saksi pemikahan kamu. Udah ya, saya itu gak butuh kalian di acara saya. Saya minta kalian pergi sekarang. Raya, ibu sama sekalian gak punya maksud apa-apa. Ini cuma pengen jadi saksi pemikahan kamu. Cuma di itu Raya. Kalian mau pergi atau saya panggil security? Pergi, pergi. Tidak, tidak, tidak. Raya, pergi. Tidak, tidak, tidak. Kalau begitu, ibu. Mereka memang dibuat, ibu. Ibu. Ibu memang lembut. Gaudah lah Bu, Ibu gak usah mikirin Mbak Raya lagi ya, lagian kan Mbak Raya udah bilang Bu, dia gak mau hidup dia diganggu sama kita. Gimana Ibu gak mikirin kakak kamu, Ibu udah nganggap Kak Raya itu sebagai anak kandungnya Ibu sendiri. Ibu, Ibu kenapa Bu? Ibu, Ibu! 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 Mbak PAK! Pak! Ada apa? Ini, Pak. Ibu pinggang. Saya pula-pula kenapa ini? Kenapa ibumu? Ibu! 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 Ayah. Ayah. Ini minta, ibu. Ayah. Ini minta, ibu. Ayah. 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 Bagaimana keadaan ibu? Ibu ngego terus, Pak. Dari tadi, ngego-nge-nge nama-mbara, ya? Gimana ya, Pak? Ya, bapak juga nggak tahu, Nam. Tapi ibu sudah seminggu di rumah sakit ini, penyakitnya belum sembuh-sembuh juga. Ayah. Ini apalagi karena ibu terlalu mikirin darahnya, ya, Pak? Ya, mungkin juga. Tapi yang pasti, Bapak pusing, Nam. Bapak nggak tahu dapat uang dari mana untuk biaya rumah sakit ini. Ya Allah. Yaudah. Ehm. Kita coba hubungin baraya dulu deh. Bentar ya, Pak. Iya. Senengnya jadi istri orang kaya. Mau apa aja juga bisa. Coba aja dari dulu aku nikah sama Mas Herman. Mungkin aku bisa nikmatin harta-nya setiap hari. Uh, siapa sih? Wih. Wita, Wita. Seneng banget sih dia gangguin aku. Hmm. Halo, Mbak. Ya ampun, Mbak. Mbak Raya. Alhamdulillah akhirnya Mbak mau angkat telepon Wita. Ih, udah deh. Gak sebah-sebah sih. Apa yang kamu mau ngomongin, ngomong aja ke aku sekarang. Mbak. Mbak ini ibu lagi sakit loh, Mbak. Ibu lagi di rumah sakit. Dia rawat di rumah sakit, Mbak. Mbak. Ibu kena tipes banget, sembuh-sembuh. Kayaknya ibu kepikiran sama Mbak Raya deh. Aduh, udah deh ya. Lagian juga ngapain ibu mikirin aku? Emang aku pernah minta buat dipikirin sama ibu? Mbak, ibu tuh sayang sama Mbak. Mbak Raya gak mau jengukin ibu. Sekali aja, Mbak. Udah deh ya. Wita, kalo emang gak ada yang penting untuk kamu bahas. Mending aku tutup aja teleponnya. Mbak, Mbak, sebentar, sebentar. Gini Mbak, sebenernya aku sama Bapak juga lagi bingung sih Mbak cari tambahan biaya buat rumah sakit ibu. Kalo boleh, aku boleh pinjem uang dulu gak sama Mbak? Oh? Jadi kamu nelpon aku mau pinjem uang? Ya udah. Kalo gitu kamu dateng aja ke rumah. Makasih banyak ya Mbak. Makasih Mbak. Nih, nih, nih. Uang tambahan buat rumah sakit ibu. Ih, ambil dong. Eh, Raya. Ibu, kamu tuh sudah seminggu di rumah sakit. Dia perlu biaya banyak. Aduh, udah deh ya Pak. Masih untung Bapak kesini saya kasih uang. Kalo Bapak mau lebih ya minta aja sama ke bank. Gak usah ke saya. Mbak. Mbak ini untuk ibu lho Mbak. Orang yang udah ngebesarin kita dari kecil Mbak. Udah deh ya. Gak usah lebay. Lagian juga ibu sama Bapak bukan orang tua anung saya. Eh, Raya. Selama ini Bapak membanding tulang untuk membesarkan kamu. Tapi kenapa sih kakamu seperti ini? Udah deh ya. Gak usah banyak omong. Mendingan kalian sekarang pergi dari rumah saya ya. Eh. Security! Iya, Raya. Security! Ya Bapak mohon kasih air. Bu! Tolong ya. Kamu usir nih mereka berdua. Baik Bu! Ayo ikut! Ayo! Udah, ayo kuat! Ayo kuat! Ayo kuat! Ayo kuat! Udah, ayo kuat! Ibu! 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 Ayo kuat! Ibu! Ma! 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 Tidak, sebentar, Pak. Tidak, sebentar, sebentar. Pak, Pak Raya. Pak, Pak. Udah buka, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Pak Raya teka banget, Pak. Iya, iya. Tenang, ya. Terus kita gimana beli rumah sakit, Pak. Kamu tenang. Pak akan berusaha keras untuk membeli rumah sakit itu kamu, ya. Ya, kamu tenang. Sabar aja, Sabar. Ayo, ayo. Udah. Ya Allah. Aku lupa sekali. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus kumpulin banyak uang untuk biaya rumah sakit Mina. Tidak. Ya apa um? Ini berapa? 16,000 15,000 ya Ya, udah Ya, udah Kamu mau kemana lagi? Aku mau makan ya Makan ya Oke Raya Aduh, apaan sih mas? Sayang Itu kan bapak kamu Hah? Raya Udah deh mas, udah 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 mending kita jalan deh sekarang deh Kamu yakin? Udah mas, jalan Raya, ulangin nak Ulang Ibu ke hangan sama kamu Pat, pat, jangan Raya Raya Uang 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 Allah. Enggak. Ibu udah kenyang, Mir. Ibu, ayo makan dulu, yuk. Enggak, Mir. Ibu udah kenyang. Ibu... Ibu gimana mau sembuh? Makannya sedikit. Sekali lagi deh, sekali lagi ya. Nih. Enggak, Mir. Ibu udah kenyang. Ini sedikit doang, Bu. Yuk. Enggak. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, tadi udah ketemu sama Raya, Pak. Eh... Iya, iya. Tadi bapak ketemu sama Raya. Dia nitip ini, nitip. Melon gak tanya buat ibu. Ya. Hah? Jadi... ini melon dari Raya? Iya. Dia belum sempat tengok ibu. Katanya sibuk. Ibu. Rita. Ibu mau makan melon dari kakak kamu, Raya. Oke. Eh... Iya. Pertama. Kita masuk ke anaknya ya. Bu, alhamdulillah ya ibu resmi bu. Ibu jolong sakit lagi ya bu. Iya Wita, makasih ya ibu minta maaf kalau selama ini ibu merepotkan kalian. Apalagi bapak gara-gara ibu bapak jadi kerja keras buat biaya rumah sakit ibu. Udah bu jangan ngomong seperti itu. Itu sudah kewajiban bapak ya. Sekarang bapak mau kerja dulu. Ya. 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 Hati-hati. Ya. Assalamualaikum. 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 Enak banget. Ya. Ibu kangen sama kamu Raya. Semenjak kamu menikah ibu gak pernah tahu kamu gimana. Kamu sama sekali gak ada kabar. Ay. 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 Tolong! 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 Ya! Tolong! Tolong! Lepaskan! Tolong! Lepaskan! Siapa lo? Berani lo ngawin gue? Eh! Lo kalau berani jangan perempuan! Sini, maju lo! Iya! Ayo, maju lo! Ayo! Oh! Ayo! Masih pelaning gak lo? Ha! Ayo, ayo! Ayo! Ayo, ayo! Oke, kita itu! Raya, kamu enggak apa-apa, kan? Kamu pasti mau nolongin aku cuma karena mau cari muka, kan? Astaghfirullahaladzim, Raya. Kok kamu ngomongnya gitu, sih? Aku tuh serius khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-kenapa. Oh, tapi maaf ya. Bukan karena kamu udah perhatian sama aku, terus aku bakal suka sama kamu. Aku udah nikah sama pria kaya. Ya, syukurlah kalau misalnya kamu bahagia dengan pria kaya sekarang. Aku cuma mau menanyakan soal ibu kamu yang lagi... Ibu, ini kita makan dulu. Loh. Ibu, ini... Bapak! Pak! Pak! Pak, ini ibu kemana ya, Pak? Kok gak ada? Iya, makanya peminta juga nyariin ini ibu harusnya makan, kan? Aduh, kemana ya? Pak! Atau jangan-jangan... Ibu, tunggu, ibu, 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 kemana, ibu? Saya cuma mau ketemu sama anak saya, Raya. Saya mau memastikan kalau dia bebek saja atau enggak. Jangan, ibu. Jangan, ibu. Bapak sama ibu sedang tidur. Jadi, tidak bisa diganggu. Tapi... Raya. Raya. Raya, ibu, ibu kakut sama kamu kenapa. Raya, ibu. Ibu, ngapain sih kesini lagi? Kan saya udah bilang, kita ini udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu, ini jam berapa? Hah? Ibu itu udah ganggu jam tidur kami. Sekarang ibu pergi. Ayo, pergi! Maaf. Maaf kalau ibu menganggu kalian. Ibu kesini karena ibu kakut sama Raya. Ibu cuma pagi ketemu sebentar. Udah ya, ibu? Sayang, gak ada waktu. Security! Iya, ibu. Cuma banget sih kamu. Usir, usir, usir dia. Tapi ini mau hujan, ibu. Banyak cincong, kamu mau saya kecet. Baik, baik, baik. Ayo, ayo, ayo. Sayang. Ibu cuma pengen kita sama kamu, Raya. Raya, ibu kakut sama kamu, Raya. Sayang. Ayo, sayang. Kita masuk. Sayang, ibu. Sayang, ibu. Sayang, pergi jalanah. Sayang. Sayang, ibu dah. Ibu kakut sama kamu, Raya. Bukain, sayang. Sayang. Ayatu. Sayang, ibu. Sayang, saya mau kembali. Sayang, saya mau hujan. Sayang. Sayang, ibu. Bu! Kita pulang aja, Bu! Kita pulang aja, Bu! Mas, masa kamu tega sih, Mas? Mau ninggalin aku keluar kota? Kenapa aku lagi amel besar gini, Mas? Ini kan proyek besar. Nanti kalau proyeknya udah jalan, Siapa yang sebut? Kamu juga, kan? Ya, sekarang. Tapi sebentar lagi aku lahiran, Mas. Nanti kalau gak ada kamu, aku gimana? Lagian udah dua minggu aku cari pembantu gak dapet dapet. Ya udah, gini aja. Kamu hubungin ibu, bapak, sama adik kamu. Suruh tinggal di sini. Apa, Mas? Aku! Hubungin mereka! Aduh, Mas! Kamu tuh yang bener aja dong, Mas. Aku tuh udah gak nganggap mereka semua keluarga aku. Ya kamu emang gak perlu nganggap mereka keluarga. Anggap aja mereka pembantu. Yang terpenting, kamu ada temennya. Ya kan? Kamu pikirin ya. Ingat ya, pokoknya kalian semua bisa ada di sini karena Mas Herman gak ada. Ibu senang tinggal di sini. Yang penting ibu dekat sama kamu. Aduh, udah ibu, gak usah pengen-pegang. Mendingan sekarang ibu masak buat aku, terus bapak bersihin kolam renang. Loh, mbak, mbak. Ini tuh ibu sama bapak kita loh, bukan pembantu. Terus kenapa? Kalian gak suka? Ya udah, mending pergi aja dari sini. Udah, udah, udah. Raya, ibu akan ngelakuin apa aja buat kamu. Ya? Wita, kamu ke pasar ya. Kamu beli sayuran. Kakak kamu kan lagi hamil. Dia butuh vitamin. Kita pamit, Bu. Ya? Hati-hati ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah pada lengkap semua belanjaan. Loh. Enggak bosan kan, jangan sama aku. Hmm? Bentar ya. Pokoknya besok kita akan jalan-jalan lagi. Oke. Yuk. Loh. Itu bukannya mas Herman ya? Goy. Yenom. Glorawin. Bukes up. Bukes up. Goy. Loh. Iyihihi. Goy. 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 Peng tengah masih di sini. Pergi, pengen pergi! Mbak. Barusan, tadi aku ngeliat Mas Herman, Mbak. Ternyata Mas Herman gak keluar kota. Dia malah ketemu perempuan lain, Mbak. Giam kamu ya? Jangan kamu pikir saya percaya sama ngeliat kamu. Kamu pasti cuma mau fitan Mas Herman, kan? Raya, kamu gak boleh ngomong seperti itu sama adek kamu. Terus, kenapa bu maksud ibu Mas Herman selingkuh, iya? Kau. Kau. Terima kasih telah menonton 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 Semoga bisa menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Ibu Hati-hati Raya Terima kasih telah menonton Raya Biar aku yang cari Biar aku yang cari Terima kasih telah menonton 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 Sebesar aja setiap hari aku diperlakuin kayak pembantu. Asal kamu tau ya mas, kemarin itu aku pendarahan tuh gara-gara ibu kamu. Ya Allah, masa berarti seperti itu? Jadi ibu gak percaya sama aku? Iya, yaudah. Kalau ibu mau bukti, mending ibu ikut aja tinggal bareng sama aku. Boleh kan mas, kalau ibu ikut tinggal bareng kita? Iya, boleh. Biarin aja ibu yang jadi pesuruh burati, jangan aku terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lihat nih. Aku bawa yang cucu buat ibu. Tuh, cantik kan? Cucu dari mana? Itu bukan cucunya ibu. Itu anaknya Raya sama pria lain. Bukan karena kamu kawin sama Raya ya. Terus, itu jadi cucu ibu. Eh bu, lagian siapa yang suruh ibu buat ngakuin mbak ini cucu ibu? Aku rasa mbak ini juga gak sudi ngakuin ibu sebagai neneknya yang bawel. Kamu? Kamu jangan kurang ajar ya kamu ya? Sudah bu, kita kan bisa bicarakan baik-baik bu. Kamu ngapain di sini? Mulai sekarang saya tinggal di sini bu. Saya mau jagain Raya sekalian bantu-bantu. Ibu, ibu sama anak, sama aja. Bu, maafin ibu aku ya. Dia cuma emosi sesaat. Aduh, dede. Jangan pada drama ya. Aku capek, mau sekirah. Raya, kamu belum susiin putri. Dia pasti kehausan. Kasian, ya. Kamu susiin dulu. Dede, aku gak mau susiin dia. Lagian juga bapak kandungnya udah gak peduli sama dia. Kamu aja kalau mau tuh susiin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ada apa? Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu jagain putri selama aku kerja, ya. Loh. Emangnya Mbak Raya kenapa, Mas? Itu dia. Aku juga bingung. Dia sama sekali gak mau ngerawat putri. Bahkan untuk nyusiin aja dia gak mau. Mungkin dia masih marah sama mantan suaminya kali. Ya Allah, Mbak Raya tega banget sih. Yang anak gak berdosa kayak gini. Ini aku juga udah bikinin susu formula. Menudahan putri suka. Maaf. Nih susunya. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget kamu, Mina, ya. Punya anak kayak Raya gak berguna. Misalnya cuma nyuruh-nyuruh aja. Aduh. Udah deh, Bu. Makin tua, makin nyinyir aja. Ingat umur. Udah deket sama Tanah. Eh. Hati-hati ya. Jaga mulut kamu ya. Kamu ini. Eh. Mana Anton? Anton? Anton kerja, Bang. Kenapa ya? Gue kesini mau nagih uang gue yang dipinjem Anton. Untuk operasi istrinya dulu. Dan berikut bunganya. Ajib. Eh, Raya. Ini semua gara-gara kamu ya. Anton jadi nekat pinjem uang. Gue biaya operasi kamu. Ih, misik banget sih, Bu. Begin kenapa ibu malah nyalain aku? Emang gue pernah minta buat dibiayain. Astaga, Allah. Ajib kamu ini. Kamu nyitakan aku. Tolong, tolong jangsakin raya, Bu. Lu mana berani ngacangin gue? Oke, gue beri kesempatan beberapa hari lagi. Kalau sampai si Anton belum bisa juga bayar utang, rumah ini akan gue sita. Paham lo? Astaga. Tuh, udah ngertau. Gara-gara kamu ini semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anton, tadi Barun kesini nak, dia menanggi hutang. Kalau kamu gak bayar, rumah ini bakal disita. Ini semua gara-gara raya, kan? Ibu tahu kamu itu berhutang sama si Baron buat bayar biaya operasi raya, kan? Aku lagi, aku lagi yang disalahin. Salahin tuh, Mas Anton. Siapa suruh cari uang yang gak becus? Hutang segitu aja gak bisa bayar. Raya, kamu ngomong seperti itu sih. Gimanapun juga dia itu suami kamu. Apa, Bu? Suami? Iya, suami yang gak becus nyari uang. Yang cuma bisanya nyusahin istri. Cari kerjaan lain, dong. Jangan cuma ngandelin duit senabutan. Apa, Ke? Cari kerjaan lain, ojek online, Ke? Buat tambahan duit. Sama-sama-sama. Sama-sama-sa! Masih kenap Akhirnya dapet juga Rasain kamu rati Mertua bawel kayak kamu Emang harus dikasih pelajaran Akhirnya Aku jadi orang kaya juga Luangku banyak Dengan begini Aku bisa langsung pergi dari rumah Mertua aku yang baweli Raya 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 tunggu Raya Tunggu 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 mau kemana Aku mau pergi dimana Gak ada kalian semua Ya ma Raya Apa lagi sih bu Tau gak boleh ninggalin suami sama anak kamu Bu udah beberapa kali aku bilang Bayi itu bukan anak aku Lagian juga Aku nikah sama mas Anton itu terpaksa Mana sudah aku punya suami miskin kayak dia Tauan aja Ibu mohon Apa sih bu Ibu mohon kamu jangan pergi Raya 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 kamu gak boleh pergi Raya 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 tunggu Raya Tunggu aja Tunggu aja Ini semua gara-gara kalian Karena kalian semua ini gak becus dengan didik Raya Maafkan kami bu Maaf maaf Saya gak bisa ya Nerima maaf kalian Kamu tau gak Raya itu kabur Padahal anak saya itu sudah berusaha menolong Raya Saya merasa direndahkan Bu Mudah dong bu Jangan teriak-teriak Gak enak didengar sama tetangga Anton Kamu juga ya Kenapa sih kamu gak becus gini Masalah bener dengan masalah Raya Bu Saya minta maaf bu Tapi saya juga akan mencari Raya Ya Saya gak peduli sama Raya Mulai saat ini Saya gak mau lagi berhubungan sama kalian Anton Anton Jangan bawa anak itu Saya gak mau melihat anak itu aja Tapi bu Nah Anton Gak apa-apa Biar putri kami yang urus Ya Ayo udah cepat Sudah lama kamu gak ada kabarnya nak Sekarang kamu ada dimana Putri Lebih baik sekarang kita main aja ke rumah tetangga Kakek kamu sama tante kamu kan lagi pergi Ya Putri Kamu kenapa Kamu terlalu langsung terus Putri Raya 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 Ibu 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 ngapain sih bu pakai disini Raya Raya Kamu itu selama ini kemana aja Ibu cari-cari kamu Kenapa kamu gak pulang-pulang nak Apa kamu gak kasihan sama anak kamu Dia ini butuh asik kamu Selama ini ibu cuma kasih dia air tajan Karena ibu gak sanggup beli susu formula buat dia nak Eh bu Ibu fikir aku peduli Iya Raya Raya tunggu Kamu gak boleh pergi Apa kamu gak kasihan sama bayi kamu Kamu gak kasihan sama ibu nak Ibu bisa berisik ya bu Asafal aja Raya Raya Asafal Raya Bang Ini bang uangnya bang Maaf bang kalau saya agak telat bayarnya Tapi saya sudah bayar dengan bunganya bang Sesuai dengan kesepakatan kita Itu dong Kalau udah lunas kan Gue gak jadi nyita rumah lo Oke Kalau gitu Gue cabut Berisi pak Iya mas Ada yang bisa saya bantu Saya cuma mau bilang Kalau ibu Raya belum membayar angsurannya Angsuran apa ya pak Jadi ibu Raya gak cerita Dia telah meminjam uang ke pihak bank Dengan jaminan sertifikat rumah ini Astaghfirullah Alhamdulillah Ya Allah Antan Sini kamu Kamu Sini kamu Ini semua akibat ulah kamu kan Raya berani gadehin rumah kita kan Buat kesenangan pribadinya kan Kamu sih gak mendengarkan omongan ibu kamu Ya ampun Ya ampun Dimana sih kamu Tes lingkut sama yang lain Siap om Yang penting om mau beliin aku Tes yang mahal Ya pasti Tes lingkut ya Oh Bilangnya beating di luar Ternyata miti sama seringguan Gak tau diri Pak 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 Kau usah Kau usah Eh Jasal pelakor Bisa aja ganggu Suami orang Pak Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak. Ada buruk gagak, Pak! Pak cepet usir! Iya, iya. Ibu! Bulu, usirmu! Apa, apa, apa? Enggak tahu, kalau ada buruk gagak dalam rumah... ...itu berarti petanda buruk, Pak. Tapi jangan-jangan terjadi apaku sama Raya, Pak! Gimana ini? Ini tuh cuma mitos aja. Jangan cek kayak gitu. Udah mau usir lagi, Pak. Pak. Ya, ya, ya. Pak. Ust, ust, ust. Ust, udah. Aduh. Asaf halah, Jim. Putri. Putri. Asaf halah, Jim. Putri, kamu kenapa, nak? Ya Allah, badannya panas tinggi. Ini loh, Pak. Demamnya tinggi sekali. Apa jangan-jangan ini pertanda buruk dari suara buru gagak itu, ya? Hah? Sudahlah, kamu jangan ngomong seperti itu. Oh, panas banget. Lebih baik kita buru-buru di bawah rumah sakit. Ya, ayo, ayo, ayo. Dok. Gimana keadaan cucu saya, dok? Cucu ibu sepertinya terkena infeksi bakteri. Jadi untuk sementara lebih baik diopnam dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu, saya permisi. Iya, iya, iya. Bapak masuk dulu ya, ibu, ya. Duduk dulu, ibu. Duduk dulu, ibu. Duduk dulu, ibu, ya. Iya, iya, ibu. Lampuan, ibu. Lampuan. Ibu. Raya? 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 Tidak! Tidak! Tidak ada siapa-siapa! Hei, tadi di sini! Ini Om Putri, Pak! Ibu lihat! Ibu lihat, Pak! Tidak ada! Tidak ada siapa-siapa! Tidak! 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 Astagfirullahaladzim! Ya! Ya! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Putri! Putri! Putri, kamu kenapa enggak? Putri! Ya, Pak! Ini penting sekali, Pak! Pak! Cepat tanggil dokter! Iya, iya, iya! Dokter! 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 Dok, tolong, tolong, tolong! Putri! Sebaiknya bapak dan ibu tunggu di luar saya peneriksa kondisinya! Tapi, dok! Ibu tolong! Ibu tunggu di luar biasa! Ibu tunggu di luar biasa! Jangan! 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 Eh, sorry! Loh! Pak! Ibu! Kok pada di luar? Ibu kenapa nangis? Putri nggak apa-apa kan? Bagaimana keadaan cucu saya dong? Kondisi cucu bapak masih kritis Kritis? Coba kamu pergi ke kakak kamu raya Iya bu, iya bu Cepat Gimana? Gimana? Gak diangkat bu, bentar bu Masa-masa Ibu harus carinya, ibu harus cari dia Ibu, 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 ibu Pak, tapi Pak, ini sebenernya apa yang terjadi pak? Setelah kamu hancurin hidup aku Pasti bisa kamu seneng-seneng Ngancuri hidup kamu gimana ya? Hmm? Bukannya kamu yang mau rotin aku Aku sadar Kamu itu nikah sama aku Ya Cuma mau numpang kaya Apa? Sekarang kamu mau ngomong Kalau hidup kamu udah susah Gara-gara aku Hmm? Ngomong-ngomong Kamu ngapain datang kesini? Mau nyari pengusaha-pengusaha kaya ya? Aku ingetin kamu ya raya Kalau tujuan kamu seperti itu terus Kamu akan selalu ditinggali sama laki-laki Jaga mulut kamu ya Raya 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 Tunggu Tunggu Mau kemana kamu? Hah? Kan kamu belum dapet mangsa Ayo Aku kenalin ke kamu Mau kaya? Ayo Jara kamu ya? Berani kamu sama aku? Raya Raya Terakhir aku tunggu Raya disini Semoga aja rumahnya gak jauh dari sini Bu Bu Tahu orang ini gak bu? Enggak Enggak tau Mas 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 Tahu orang ini gak mas? Enggak lihat saya mbak Bu Bu Tahu orang ini gak bu? Ini sih Raya Saya kenal bu Alhamdulillah Jadi ibu kenal sama orang ini? Saya kenal bu Dia kan tetangga saya Pakai pakaian rapi Kayaknya mau ke pestanya Pak Agus deh Rumahnya dimana? Ibu jalan aja lurus Mentok Di ujung situ rumahnya Ya terima kasih Iya sama-sama bu Raya Raya Tunggu Raya 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 Tolong 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 Raya 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 Raya... 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 Saya... Dia nak tahu... Maaf... Aku... 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 Ya Raya... Ibu dah maafin kamu nak... Sebelum kau minta maaf sama ibu... Ibu dah maafin kamu... Kamu harus kuat... Kamu harus kuat... Tolong... Aku... Tidak... Masa... Anakku... Anakku... Maafin ni... Buyan... Maafin... Buyan... Pada masalah Naya 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 Semuanya Naya Naya bangun Udah! Tapi maaf ya, bukan karena kamu berdua perhatian sama aku, terus aku bakal suka sama kamu. Aku udah nikah sama pria kaya. Tidak. Eh, apa yang dong? Raya, ibu kamu tuh sudah seminggu di rumah sakit. Dia perlu biaya banyak. Aduh! Udah deh ya, Pak. Masih untung bapak kesini saya kasih uang. Kalau bapak mau lebih, ya minta aja sana ke bank. Gak usah ke saya. Raya, bangun, Raya bangun, jangan tinggalin ibu, bangun. Jangan tinggalin ibu, bangun. Raya bangun. Raya bangun. Bangun. Jangan tinggalin ibu. Tidak. Bangun sky Bangun sky ke sana cannot use, bangun. bangun. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu Oh putrinya Putri Ayo bangun Bangun dong Ada papa ya Pulus sih Raya Semoga kamu tenang disana ya Ibu janji Akan jagain putri dengan baik